Oke, karena hari ini temanya Who are you? Let me say one more thing first, I'm not a pastor. Aku bukan pendeta di mana-mana, I'm not that. Dan aku juga, ya, tapi aku melayani di satu lembaga non-profit seperti itu, yang pelayanannya kepada anak-anak remaja seperti itu. Nah, tapi itu juga bukan Who are you yang akan kita bahas pada hari ini. Kayak kalau kita hari-hari ini, ya kenalan, siapa namanya, namanya Fania, gitu kan. Terus, apain kerjanya, tolong dijelaskan sedikit. Biasanya kita ngomong tentang usia kita mungkin, kesukaan kita mungkin, kadang-kadang kalau komsel biasanya games-nya, kenalin hobi. Dulu kalau masih zaman-zaman komsel untuk masuk SMA kuliah gitu ya, sebutin ukuran sepatu gitu ya, atau makanan kesukaan gitu. Atau apalah gitu ya, kadang-kadang kita kalau disuruh perkenalkan kan kayak harus apa gitu yang bisa diperkenalkan gitu. Tapi Who are you yang mau kita bahas hari ini itu lebih ke refleksi sebenarnya. Bagaimana Tuhan itu memandang kita, kayak gitu. Dan akan ada beberapa hal yang akan aku mau share, dan bukan karena aku yang terpintar di tempat ini, tapi aku sendiri mengalami bagaimana Tuhan memulihkan identitas diriku, kayak gitu. So, let me share screen. Aku agak-agak tek kalau di Google Meet ya, tapi let's try. Sudah kelihatankah? Aman? Ada suara? Karena aku tidak bisa melihat kalian. Sudah, aman. Oke. Oke, thank you. Who are you? Reflection on our true identity and calling. Mungkin dibawah sedikit, didefinisikan sedikit identitas diri itu apa sih identitas diri itu. Bagaimana kamu melihat dirimu, dan bagaimana kamu ingin orang lain melihat dirimu. Jadi, how you perceive yourself, melihat, memandang, menilai dirimu gitu ya. Dan bagaimana kamu ingin orang lain melihat, menilai dirimu itu seperti apa. Dan ini very, very crucial gitu. Aku percaya bahwa setiap orang-orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leader. Dan untuk seorang leader itu perlu punya namanya self-identity, identitas diri yang sehat. Identitas diri yang sehat itu bukan hanya sekedar mengenai, oh ya aku punya kepercayaan diri, aku punya gambar diri yang benar, aku mengasihi diriku sendiri, dan segala macam. Tapi kita mau bahas lebih dalam pada hari ini bahwa self-identity kita yang terbenar, terbaik, paling benar itu adalah kalau itu didasarkan kepada firman Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang bukan, bukan identitas diri kita. Ada orang-orang yang menaruh identitas dirinya kepada posisi atau pekerjaan, jadi pada waktu dia kemudian pensiun mungkin, dia kehilangan pekerjaannya, selama ini dia senang sekali dengan pekerjaannya itu, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dia merasa dunianya runtuh semuanya. Itu bukan landasan yang terbaik untuk identitas diri kita. Karena posisi, jabatan, pekerjaan, semuanya itu semu. Sebentar bisa hilang, sebentar bisa diambil orang, sebentar bisa ditarik sama orang atasan kita, atau apapun juga ya, keadaan mungkin mendesak kita sehingga kita harus meninggalkan itu. Yang kedua, masa lalu kita juga bukan identitas kita. Pada waktu tadi si Andreas tadi nyanyi lagu, apa namanya, gini aku percaya bahwa rancanganmu itu yang terbaik bagiku, gitu kan. Aku tentu keinget banget satu momen di dalam hidupku, di mana my past was my identity, gitu. Di mana masa lalu ku itu identitasku, gitu. Semuanya itu terbaik salah, gitu. Karena dulu aku punya masa lalu yang cukup buruk seperti itu. Dan aku menaruh identitasku di sana. Kayaknya aku ini adalah masa lalu ku. Aku ini dengan banyak kesalahanku ke nomor lima, gitu. Dan pada waktu aku lagi drop-dropnya, lagi down-nya banget, karena aku menaruh identitasku di tempat yang salah, lagu ini muncul dalam hidupku. Gak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Jadi kalau kita mau ngomong identitas kita, kita juga gak bisa taruh itu di dalam, di atas dasar masa lalu kita. Yang ketiga, orang bisa saja, dia ini orang yang very skillful, very talented, gitu ya. Dia penyanyi yang hebat, gitu. Kamu siapa? Aku adalah seorang penyanyi, gitu. Skillsku, keterampilanku. Aku adalah seorang penyanyi yang bisa nyanyi berapa oktav, I don't know. Tapi satu saat, kalau misalkan tiba-tiba Tuhan ambil suaranya, habis sudah langsung. Jadi keterampilan juga sebenarnya semu. Bukan suatu fondasi yang baik untuk mengenal identitas diri kita. Yang keempat, sukses. Yang kelima, gagal. Sukses, gagal ini ada musimnya. Kadang kita sukses, kadang kita gagal. Jadi ini juga semu. Gak bisa kita mengidentasikan diri kita itu pada atas dasar kesuksesan kita. Oh, aku dulu pernah ini, aku dulu pernah dapat juara ini, aku pernah dapat pencapaian ini, aku pernah dipakai Tuhan di area ini, dan segala macam. Itu juga bukan identitas kita. Apalagi yang namanya kegagalan kita. Itu sama sekali bukan identitas kita. Atau tantangan-tantangan kita. Misalkan kita sehari-hari ini masih bergumul, gitu ya. Di dalam kekudusan mungkin. Kita masih bergumul di area-area tertentu. Dan kita melihat bahwa kok aku jatuh terus ya di area ini? Kok kayaknya aku ini orang yang selalu menghadapi tantangan di area ini? Itu juga bukan identitas diri kita. Kita dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan lebih dari pemenang. Jadi semua tantangan-tantangan itu bukan identitas kita. Identitas kita harusnya adalah seorang pemenang. Apalagi nomor tujuh dan delapan, sosial status dan kekayaan. Status sosial kita, bagaimana Tuhan memberkati kita mungkin, atau bahkan kok kayaknya aku ini gak pernah dapat berkatnya Tuhan sih? Kok kayaknya aku ini, I'm so sorry ya, miskin terus, gitu. Itu juga bukan jentis kita. Kok bokeh, terus gitu ya, akhir bulan kok selalu kayaknya minus, gitu. Itu juga bukan identitas kita. Jadi ini beberapa hal yang aku rasa kita perlu benahin dulu. Ada gak hal-hal dari delapan yang aku sebutin ini yang masih kita taruh identitas kita itu di atasnya. Kalau kita memperkenalkan diri kita, kalau kita ditanyain who are you, kita masih bilang, oh aku ini orang yang selalu gagal. Oh aku ini orang yang punya skill ini. Oh aku ini punya pekerjaan ini. Itu memang paling gampang jelasin. Oh pekerjaannya apa? Kerja di NGO, selesai. Tapi kalau kita deep down, kita lihat ke dalam identitas kita yang sebenarnya, apakah kita masih punya fondasi di atas fondasi yang salah? Fondasi dari identitas kita hanya datang dari Tuhan. Selain dari itu adalah kebohongan. Dasar dari identitas diri kita, foundationnya, dasarnya itu harus hanya berasal dari firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Selain dari itu adalah kebohongan. Beberapa lama ini banyak banget di mana-mana di internet terutama ngomong masalah self-worth. Kamu ini berharga, you are enough, kamu itu cantik, kamu itu cakep, kamu itu... Pokoknya dunia berkata seperti itu. Dilihatannya bagus, affirmationnya bagus, acceptance. Oh aku menerima kamu apa adanya. Aku menerima semua kelemahan kamu. Kalau ada orang yang salah, jatuh di dalam luar sana. Oh nggak apa-apa, it's your choice. Kayak gitu kan. Well, it's a lie. Itu adalah sebuah kebohongan. Seharusnya keberhargaan kita, harga kita, hidup kita ini berharga atau enggak itu ditentukan bukan dari apa kata kita sendiri. Bukan dari apa kata orang lain tentang kita. Tapi seharusnya dari Tuhan. Bukan self-worth, tapi God's worth. Kamu berharga, betul. Kamu berharga bukan karena kamu berharga. Kamu berharga karena Tuhan jadikan kamu berharga. Kita semua tahu, kita manusia ini semua sudah jatuh di dalam dosa. Kita sebenarnya nggak ada yang berharga sama sekali. Tapi kita dijadikan Tuhan berharga, di cover sama Tuhan yang kayak apa ya, kita ini mungkin, aku sorry kalau ngomongnya, kita ini sampah. Kita ini sampah, kotor gitu. Tapi sama Tuhan itu dilapisi begitu rupa dengan kemuliaannya dia, dengan darahnya Yesus yang mahal. Sehingga kita jadi berharga. Tapi di dalamnya, sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Nah yang terakhir, yang kedua kemudian banyak orang yang ngomong self-love. Kamu harus mencintai dirimu sendiri, jadi apa adanya. Sorry to say, tapi banyak kegerakan-kegerakan yang terjadi sekarang, LGBTQ segala macam. Oh ya cintai dirimu sendiri, kamu bisa jadi dirimu apa adanya. Sesuai dengan apa yang kamu mau, dengan pilihan kamu sendiri, kamu unik, kamu spesial, dan segala macam. That's true, tapi juga bukan the real truth. Kamu mengasihi dirimu sendiri, kata-katanya tadi di lagunya adalah karena Tuhan yang mengasihi kita. Jadi bukan kita itu melulu harus ngomong tentang self-love, aku mengasihi diriku, aku mengasihi diriku. Itu semua, kadang-kadang kita itu sebagai manusia, itu cuma kebanyakan hanya mengandalkan kepada perasaan kita pribadi. Dan perasaan kita itu tukang bohong yang bagus, tukang bohong yang hebat. Sering banget bohongin kita, perasaan itu. Perasaan itu bohongin kita supaya kita merasa feel good. Perasaan itu membuat kita merasa benar kadang di depan orang lain. Yang perasaan itu sering menipu kita. Sering iblis itu pakai untuk menipu diri kita. Seharusnya, bukan lagi kita ngomong bahwa I love myself, tapi I can love myself because God loves me first. Oleh karena Tuhan mengasihi aku terlebih dahulu sehingga aku bisa mengasihi diriku sendiri. Jadi dasar dari identitas kita bukan pada, oh ya aku spesial, unik, dan segala macam, tapi karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Beberapa ayat saja, diulangan 7 ayat 6, Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Dikatakan di bahasa Inggrisnya yaitu treasured possession. Treasured possession itu artinya apa? Itu harta karun yang benar-benar kamu paling dicintai. Kamu gak bisa hilang dari harta karun ini kamu benar-benar jagain betul supaya gak ada satupun yang dapat mengambilnya, gak ada satupun yang dapat merusaknya. Begitulah berharganya kita semua ini di mata Tuhan. Dulu waktu retret sekolah minggu kayak gitu, kemudian masih kecil kan, masih kecil segala macam, semua datang pakai ranselnya, pakai kopernya, gitu ya. Nah, biasanya akan ada anak-anak yang bawa barang-barang yang treasured possessionnya dia, misal guling gitu ya. Aku gak bisa tidur kalau gak pakai guling ini, jadi dia bawa kemana-mana tuh gulingnya. Ada yang bilang, ini guling dari aku bayi, gak pernah aku lepaskan, gitu. Wow, itu treasured possessionnya dia, gitu. Atau ada yang bawa boneka yang dia sayangi sekali, kalau aku gak pakai boneka ini, aku gak bisa tidur, gitu. That's treasured possession, gitu. Itu cuma kepada guling dan boneka pun bisa sayang itu manusia. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, kita itu benar-benar hartanya Tuhan yang possess itu kayak benar-benar, kalau kata posesif tau kan ya, kayak sangat milikku ini, ini punya aku nih, kamu gak boleh sentuh, gitu. That's you are, that's who you are. You are his treasured possession. Itulah kita semuanya, kita ini adalah harta karun miliknya Tuhan. Yesaya 434a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. You are precious in my sight and honored and I love you. So sweet banget Tuhan kita itu. Kita udah tahu bahwa kita ini manusia yang jatuh dalam dosa, kita punya banyak kekurangan, tapi Tuhan bisa ngomong bahwa kamu ini berharga loh. Kita mungkin bilang, Tuhan aku punya banyak masa lalu yang gak membuat aku merasa berharga. No, 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 no. You are precious in my sight. Tuhan aku gak bisa mengasihi diriku sendiri, aku benci sama diriku Tuhan. Aku punya banyak kelemahan, aku kok kayaknya selalu jatuh. Hari ini bangkit, besok jatuh. Hari ini bangkit, besok jatuh. Kenapa aku harus seperti ini terus? It's okay, Tuhan bilang. Aku ini mengasihi engkau. I love you. Kalau kita punya fondasi ini, keberhargaan kita, dan bagaimana kita mengasihi diri kita itu didasarkan kepada bagaimana Tuhan menganggap kita berharga dan mengasihi kita, identitas kita itu gak akan tergoyahkan. Kenapa? Tuhan kita, Tuhan yang kekal. Perkataannya kekal. Bukan yang semu-semu kayak tadi jabatan, masa lalu kita, terampilan kita, semuanya itu semu. Sebentar aja hilang. Tapi Tuhan gak pernah akan berhenti mengasihi kita. Tuhan gak akan pernah berhenti menghargai kita sebagai harta karunnya yang paling berharga. Karena dia adalah Allah yang kekal. Karena kenapa sih kita ini dibuat ala sedemikian rupa, diciptakan ala seperti serupa dengan gambarnya Tuhan. Kita ini buatan ala di Efesus 2 ayat 10, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan ala sebelumnya. Jadi kita dikasih penghargaan yang sedemikian hebat dari Tuhan, dianggap harta karun yang hebat sama Tuhan. Itu bukan cuma supaya kita happy-happy aja, tentu kita pasti happy banget kalau kita dikasih sama Tuhan kita. Tapi Tuhan punya rencana buat kita, yaitu supaya kita melakukan good works yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya, sudah dipersiapkan sebelumnya kepada kita. Tuhan punya pandangan bahwa kita lahir, baru Tuhan menciptakan rencananya. Baru Tuhan kasih tahu, oh kayaknya kamu nih bakal kesini-sini. Tidak, kalau dari ayat ini sebenarnya bahwa sebelum kita lahir pun, sebelum kita ini mengerti apa-apa, sebelum kita ada di bumi ini, Tuhan sudah persiapkan purpose yang spesifik buat kehidupan kita. Wow. Tuhan punya the ultimate purpose, Tuhan punya tujuan yang gede banget buat hidup kita. Tapi kemudian Tuhan juga tahu siapa-siapa yang perlu lahir di bumi ini untuk ini, kamu ambil purpose yang ini ya, kamu ambil purpose yang ini, kamu ambil purpose yang ini, kamu punya tujuan hidup yang ini, supaya kemudian sama-sama semuanya ini bisa sama-sama menggenapi rencananya Tuhan. God's calling. Kita anak-anak muda sering bertanya-tanya, apa sih panggilan Tuhan buat hidup aku? Apa sih tujuannya Tuhan menciptakan aku? Kenapa kok aku dibilang harus melakukan sesuatu yang baik, good works? Apa sih Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu itu apa? Kan kayaknya sebagai manusia itu pengen gitu loh, sekali-sekali ngintip gitu kan ya, Tuhan tuh kalau punya blueprint waktu gambar kita, kan katanya kita segambar dengan dia, jadi mungkin kita digambar dulu, udah dikasih tahu tujuannya, oke Fania ini bakal kayak gini, 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 ini panggilannya buat dia secara spesifik seperti itu. Kayaknya tuh pengen banget ngintip gitu ya, ngintip apa sih Tuhan tuh benernya memaksudkan aku lahir di dunia ini untuk apa? Buat apa aku hidup? Buat apa aku lahir? Dan Tuhan aku percaya bahwa dia tuh gak pernah iseng, dia gak pernah dengan gak sengaja membentuk seseorang gitu, dia gak pernah dengan sengaja menciptakan aku iseng, ah aku hari ini bentuk siapa dan segala macam gitu. Gak ada gitu, dia itu Tuhan yang purposeful, dia tuh Tuhan yang punya tujuan, selalu dia punya tujuan, dalam dia menuliskan firmannya, dalam dia menciptakan langit dan bumi, dalam dia menciptakan kamu, dalam dia menciptakan aku, itu semua ada purpose-nya. Dan kita pengen banget, pengen banget bisa ketemu sih apa sih Tuhan sebenarnya yang Tuhan persiapkan buat aku. Karena kenapa kok kita perlu tahu God's calling ini, pada waktu kita tahu tujuan hidup kita dalam Tuhan, itu kayak hidup kita ini fulfilled semuanya, fulfilled tuh apa ya, puas kayak gitu, penuh kayaknya, oh memang untuk ini aku ini hidup kayak gitu. Pernah gak sih kalian tuh bener-bener bosan banget, yang kayak ngapain lagi ya, aku gak tahu mau ngapain lagi gitu. Tapi waktu kita punya tahu God's calling, itu gak ada lagi yang namanya bosan, jenuh, gak tahu harus mau kemana dan segala macam. Dan ini akan menolong kita untuk mengerti langkah-langkah kita selanjutnya. Nah, yang aku pengen share di sini adalah God's calling is never about what you do, but who you are. Panggilan Tuhan tuh gak pernah tentang apa yang kamu lakukan, tetapi mengenai siapa kamu di hadapan Tuhan. Who are you again? Kadang-kadang kita ngomong, oke, God's calling, oh iya, aku ini dipanggil Tuhan menjadi seorang pendoa. Itu what you do, itu yang kamu lakukan. Tapi siapa kamu? Aku dipanggil Tuhan menjadi worship leader. Itu apa yang kamu lakukan? Ya betul, Tuhan kasih kamu talenta di sana, tapi it's not who you are juga. It's not fair about what you do, tapi benar-benar siapa kamu. Gimana sih maksudnya? Aku akan jelasin sedikit. Tuhan tuh hebat banget. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 6 ayat 34, aku adalah roti hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapak harus makan roti hidup ini. I'm the bread of life. Tuhan itu rotinya. Tuhan itu bukan bakernya. Tuhan itu bukan pembuat roti. Tuhan itu bukan pemberi roti. By the way, ini ayat ini dikasih pada waktu orang-orang itu udah nyicipi namanya roti yang tumbuh, nggak tahu, tumbuh atau dengan mujizatnya dari lima roti dan dua ikan. Jadi mereka datang kembali ke Yesus, minta roti lagi ceritanya. Mereka melihat bahwa Tuhan ini adalah the bread giver. Tuhan ini adalah orang yang memberkati aku. Tapi mereka keliru. Tuhan bilang, aku ini bukan orang yang memberikan kamu roti. Aku ini adalah rotinya. Dan itu digenapi oleh Tuhan pada waktu dia memecah-mecahkan tubuhnya buat kita secara sekali saling. Satu ketika ada sebuah keluarga, mereka sedang makan pagi. Mereka sedang makan pagi. Ada papa, mama, ada anak-anaknya. Terus salah satu anaknya ini, mereka ada keluarga Kristen. Mereka mencintai Tuhan. Terus pada waktu itu mereka lagi makan roti. Terus anaknya masih kecil, dia nyeletuk. Aku ingin banget deh makan Tuhan Yesus. Pertamanya bapaknya kaget. Eh, enggak boleh kamu ngomong kayak gitu. Enggak boleh kamu ngomong gitu. Tapi kemudian bapaknya diingetin bahwa, loh, tapi kan sebenarnya Tuhan itu memang roti hidup gitu. Dia memang roti hidup. Seharusnya kalau kita kepingin Tuhan itu kayak, aku tuh pengen nikmatin Tuhan. Aku tuh punya satu kelemahan gitu ya. Sukanya dessert, sukanya roti-roti yang kayak croissant gitu ya. Aku tuh bisa benar-benar kayak cari croissant terbaik di, bukan di dunia lah, di Jakarta gitu ya. Cari gitu. Wah, aku nemu satu yang enak banget. Dan waktu itu, tapi jauh sekali dari rumahku. Tapi aku, apa, kalau bahasa jauhnya itu melani gitu ya. Benar-benar berusaha untuk kesana dan beli dan makan tuh, nikmatnya luar biasa ya. Nah, Tuhan Yesus kita itu bukan pemberi roti. Dia adalah rotinya. Artinya dia memberikan hidupnya itu benar-benar pecah buat kita. Yang kedua, Yesus bilang identitasnya dia adalah, aku ini adalah air hidup. Ini pembicaraan dia dengan murid-muridnya juga gitu ya. Dia bilang, aku ini air hidup. Aku akan, kalau kamu minum dari aku, kamu akan mendapatkan kesegaran dari hatimu akan melimpah. Tuhan itu bukan pembawa air. Tuhan itu, enggak ngasih kamu air gini, ini sini, sini aku tuangin ya. No. Pada waktu kamu bilang, Tuhan aku haus. Yang Tuhan kasih di dalam gelasmu itu adalah dirinya sendiri. He is the water. He is the source of your life. Tanpa air, kita mati. Kita bisa puasa, tapi kita enggak bisa puasa minum. Tuhan, Yesus, waktu dia bilang, I am the living water. Dia enggak ngasih kamu nuangin kamu air, segaran gitu. Dia yang jadi airnya buat kita. Artinya, dia memberikan hidupnya lagi buat kita nikmati. Katanya bahwa God is love. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih artinya bukan hanya dia itu mengasihi kita, tapi dengan esensialnya adalah, esensinya adalah dia memang adalah kasih yang sejati itu sendiri. Artinya apa? enggak, bukan kayak kasihnya manusia yang hari ini mengasihi, besok mungkin benci kamu. Itu yang terjadi dengan pernikah-pernikah. Sekarang ngomong I love you, I love you. Kemudian besok-besok ketemu kebiasaan-kebiasaannya, ada masalah dan segala macam. Kemudian tiba-tiba hilang love-nya. Pada waktu Tuhan bilang bahwa he is love, artinya there is no way, enggak mungkin sama sekali, dia itu enggak mengasihi kita karena dia adalah kasih itu sendiri. Ini ya, jadi panggilan kita ini bukan tentang apa yang kita lakukan. Kita ini loh, siapa? Oh, Yesus, dia adalah roti hidup. Yesus adalah air hidup. Tuhan adalah kasih. Itu langsung. That's identity. Aku kasih sedikit lagi. Dikatakan, oke, yang terkenal nih, Matthew 5 ya. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Betul ya? Aku tuh suka nonton Masterchef Australia. Entah kenapa, lihat, nontonin YouTube-YouTube-nya mereka, nontonin TV-nya mereka itu, enak banget ngeliatnya. Terus, ya kelihatan banget, aku suka makan. Tapi gini, jadi mereka itu biasanya ada lomba. Lombanya itu salah satunya adalah tugasnya adalah mereka itu dikasih satu bahan makanan, misalkan itu apel, atau jeruk, atau yang aneh-aneh. Kadang-kadang ada ingredients-nya itu bahannya itu yang terasi itu pernah juga kayak gitu ya. Terasi pernah ada muncul di Australia gitu. Terus kayak tugasnya chef-nya ini adalah, oh kamu harus meng-feature, meng-highlight, atau membuat itu yang jadi, kalau di dalam satu piring itu terasinya yang paling menonjol gitu lah kira-kira ya. Kalau, apa namanya, featured ingredients-nya adalah terasi. Tapi, nggak pernah tuh aku melihat di dalam Masterchef itu, mereka tugasnya adalah, featured ingredients-nya adalah garam. Nggak pernah. Garam itu cuma, ya memang alat masak yang sangat, bahan masak yang sangat penting gitu ya. Nggak ada garam, kurang garam dikit, nggak enak gitu kan. Tapi, nggak pernah tuh orang memuji-muji makanannya. Wow, enaknya luar biasa ya garamnya ini. Nggak ada. Nggak ada. Betul bahwa, hidup kita ini perlu memberi rasa ke orang lain. Kita harus add value. Ada sesuatu yang, nilai tambah yang kita berikan kepada orang lain. Kita muridkan mereka, bawa mereka kepada Kristus. Kita ajarin mereka bagaimana berdoa. Itu add value. Tapi, kita ini, bukan chef-nya. Chef-nya yang menang. Chef-nya yang, wah, kamu keren sekali bisa bikin makanan ini. Dan kita juga bukan the featured ingredients. Kita bukan bahan yang paling wow di sana. Jadi, kalau kita bilang bahwa kamu adalah terang dunia, kalau Tuhan bilang kamu adalah terang dunia, maka Tuhan juga bilang bahwa, it's never about you. Nggak pernah tentang dirimu. Kamu kasih hidupmu buat orang lain. Kamu beri yang terbaik buat orang lain. Tapi, bukan kamu yang jadi pusatnya. seringkali kita sebagai manusia itu melihat dunia ini seakan-akan berputarnya di kita. Porosnya itu kita. Jadi, semuanya tenang kita. Kenapa si orang itu kok begitu menangku? Kenapa si orang ini kayak gini? Kenapa kok kejadiannya seperti ini? Kenapa Tuhan ini? It's not all about us. It's all about God. Dan kalau kita dengan orang lain juga, kita ini dalam hubungan pertemanan pun, persahabatan pun, itu bukan tentang kita selalu. Selalu melihatnya dari perspektif kita, no, we are the salt. Kita ada itu untuk nolongin mereka. Tapi, kita nggak akan pernah jadi the future ingredients. Yang kedua adalah light, terang. Kita ini terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Bukan orang yang bawa center. Bukan orang yang bawa lenterah. Kalau orang bawa lenterah gelap-gelap gitu ya, ada orang bawa lenterah, kamu yang melihat apa? Kamu melihat orangnya. Betul nggak? Nggak pernah kita itu melihat lenterahnya. Ada orang di situ, kita melihat lenterahnya. Wah, kita melihat lampu. Aku yakin di seluruh kehidupanmu, di kamarmu sekalipun, barang yang paling kamu nggak pernah lihat adalah lampu. Kenapa? Karena itu terlalu silau. Hidup kita ini memang sebagai terang dunia adalah untuk menunjukkan kepada orang lain, bagaimana mereka bisa datang kepada Yesus. Mereka dari dalam kegelapan, kita centerin jalannya, kita ini center-nya, supaya mereka bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi, kalau kita adalah terang itu sendiri, kita nggak akan pernah ada namanya spotlight di atas kita. Spotlightnya itu kita selalu arahkan kepada Yesus. centernya itu selalu kita kearahkan kepada Tuhan Yesus. Bukan ke diri kita. Kalau ke diri kita, itu menakutkan. Itu biasanya yang buat menakut-nakutin orang. Dan orang juga nggak pernah ada orang lihat center itu dilihatin terus. Kita itu kepengen. Kadang-kadang kita kepengen namanya dapat perhatian orang. Kita pengen dilihat orang. Kita pengen orang mengetahui pelayanan kita. Kita pengen orang tahu apa yang kita lakukan. Padahal seharusnya kalau kita ini adalah the light bukan the bringer of light bukan pembawa cahaya itu. Maka harusnya kita ini tugasnya adalah mengarahkan orang melihat kepada Yesus. Hamba dan juga orang yang melayani. Tuhan katakan bahwa kamu adalah hamba. Kepada siapa? Kita ini bukan sorry kita ini bukan hamba Tuhan. Ini aku memperjelas sikit disini ya. Tapi Tuhan itu manggil kita untuk melayani orang-orang lain. Kadang-kadang untuk hidup kita ini lebih gampang melayani Tuhan daripada melayani orang lain. Lebih gampang namanya merendahkan diri kita dihadapan Tuhan karena kita tahu dia yang paling tinggi. Tapi kalau dihadapan orang lain susahnya minta ampun Tuhan. Duh orang ini kok nyebelin banget ya Tuhan. Kenapa aku harus merendahkan diriku di bawahnya dia? You are a servant. Kamu tuh hamba. Kamu tuh buddha. Kalau pemimpinku bilang kamu tuh jongos. kita ini jongos-jongosnya Tuhan. Kita ini gak layak untuk dapat yang namanya kredit sedikit. Kita semua yang kita lakukan ini semuanya buat Tuhan. Dan kita bedain yang servant yang benar-benar hamba sama yang cuma sekedar melayani itu beda banget. kadang-kadang kita bilang wah kita ini hamba pelayanan. Pelayanannya apa? Pelayanan di gereja. Kemudian setelah itu ya enggak di rumah ya di rumah aku gak melayani orang rumahku. Aku gak melayani orang-orang di tempat kerjaku. Aku gak melayani orang-orang di kuliahku. Tapi aku ya pelayanan di gereja. Padahal Tuhan manggil kita you are a servant. Kamu tuh jongos. Kamu tuh hamba. Budha. yang paling rendah buat orang-orang di sekitarnya. Itu yang Tuhan tunjukkan pada waktu dia membasu kaki murid-muridnya. Aku melakukan ini supaya kemudian kamu melakukannya juga kepada orang-orang yang lain juga. You are a servant. You don't just serve at church. Nah pertanyaan who are you ini sebenarnya ada di Yohanes 1 ayat 23. Aku bacain sedikit ya. Sebelumnya jadi waktu itu Yohanes Pembaktis dia ditanyain sama orang-orang Yahudi ada beberapa imam orang Lewin menanya siapakah engkau di ayat 15 di ayat 20 dia bilang yang mengaku dan tidak berdusta katanya aku bukan Mesias lalu mereka bertanya kepadanya kalau begitu siapa engkau Elia dan yang menjawab bukan engkau kan Nabi yang datang dan yang menjawab bukan maka kata mereka kepadanya siapakah engkau who are you sebab kami harus menyeberi jawab kepada mereka yang mengutus kami apakah katamu tentang dirimu sendiri jawabnya akulah suara akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya dia bilang I am the voice aku adalah suara dia bukan bilang aku menyuarakan kalau kamu bilang aku menyuarakan this is what you do kadang kita bisa menyuarakan kadang kita enggak tapi kalau kita bilang si Yonus Mabris ini bilang I am the voice enggak mungkin dia itu bisa diem he is the voice voice itu enggak akan pernah bisa diem enggak ada namanya voice kalau ada kesunian gitu kan tapi dia benar-benar I am the voice akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun ya enggak akan pernah artinya apa dia bilang kepada imam-imam dan para lewi itu yang desak dia siapa kamu siapa kamu dia bilang bahwa mau kamu desak seperti apapun I will never stop becoming the voice aku enggak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran firman Tuhan bahkan pada saat dia harus di penjarakan harus dihukumati dia tetap menyuarakan firman Tuhan pada waktu Herodes undang dia untuk datang dan kemudian dia diminta ngajar dia kasih kebenaran-kebenaran Herodes pengennya ayo kasih tau aku yang aku suka-suka aja lah no 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 I am the voice I cannot be stopped aku enggak bisa silence enggak bisa I am the voice Petrus dulu namanya Simon terus kemudian Tuhan di Matius 16 18 bilang engkau adalah Petrus Petrus itu di bahasa Yunaninya literally ngomong kamu itu batu kamu itu buat batu jadi Tuhan ngomong kamu itu batu itu apa sih siapa sih yang lihat batu batu itu loh kita injek tiap hari bukan kita bukan Yesus itu ngomong kamu itu kepala batu bukan gitu bukan itu yang dimaksud Yesus dia bilang bahwa you are the rock kamu adalah batu landasan buat gerejaku nanti artinya apa Yesus bilang ke Petrus kamu harus siap dirimu di injek-injek orang kamu harus siap kamu harus siap di ancurin dibentuk sedemikian rupa sehingga kamu bisa jadi fondasi yang kuat buat gerejaku hari ini mungkin Petrus kepala batu bukan batu gitu waktu dia dengar hal ini tapi Tuhan bilang you are the rock kamu adalah batu nah yang ketiga Repairer of the broken walls Yesaya 58 ayat 12 you will be called Repairer of broken walls aku bahsain bahasa Indonesia nya Yesaya 58 ayat 12 dikatakan engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tebus yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni translation nya itu adalah yang memperbaiki the repairer tapi bahasa aslinya itu kan kerja ya kamu jadi tukang kamu tukangnya kamu tukangnya kamu yang memperbaiki tembok ini jadi ceritanya waktu itu tembok Jerusalem runtuh gitu ya karena diserang oleh kerajaan macam-macam kerajaan babel segala macam dan Tuhan memberikan membuatan ini kepada Yesaya bahwa bangsa Israel akan kembali lagi ke tanahnya dan mereka akan memperbaiki tembok yang runtuh itu tadi tapi dikatakan disini kata yang dipakai sebenarnya di bahasa aslinya adalah Goder Peretz yang artinya bukan tukang tapi kamu adalah semennya kadang-kadang kita bilang oh iya aku yang memperbaiki tembok ini aku yang plasterin aku yang bikin semennya dan segala macam bukan itu yang Tuhan inginkan pada waktu Tuhan memanggil kita sebagai orang yang stand in the gap kita itu yang jadi semennya kita yang menempatkan diri kita di tengah lobang itu supaya gak ada musuh yang bisa masuk ke sana kita berikan hidup kita bentuklah Tuhan hidupku ini supaya aku bisa nutupin lobang yang ada di tempoh-tempoh itu jadi aku ingin mengakhirnya dengan sedikit sharing pengalaman aku dalam menemukan panggilan Tuhan dalam hidupku aku sendiri di usia SMA udah bertobat kenal Tuhan waktu usia 15 tahun kemudian dibawa Tuhan pada waktu itu dikasih komunitas sama Tuhan di sekolah yang punya persekutuan doa dan disana kayak komunitas sekalian gitu aku sama teman-teman aku bangun persekutuan doa kita dan itu masa-masa yang wow banget dimana aku benar-benar mengalami Tuhan itu nyata dalam hidup aku tinggal cerita kuliah aku ancur-ancuran aku kembali jatuh dalam dosa dan segala macem kemudian masuk ke dunia kerja Tuhan mulai panggil aku untuk melayani Tuhan sepenuh waktu gitu waktu itu kayak gak ngerti panggilannya Tuhan dan segala macem gak ngerti benar ya aku tahu bahwa aku adalah seorang pekerja di NGO aku tahu panggilanku adalah untuk memuridkan remaja-remaja yang Tuhan percayakan dalam hidupku but that's what I do that's not who I am itu yang kulakukan tapi bukan diriku yang sebenarnya jadi kemudian satu hari aku mau pelayanan dan aku berdoa puasa tiba-tiba ada seorang temen pendoa gitu yang ngirimi aku sebuah ayat karena aku cerita sama dia eh aku mau pelayanan ini-ini-ini tolong doain aku ya terus kemudian dia ngasih ayat kepada aku yaitu di Yesaya 58 ayat 12 ini aku pikir waktu itu adalah waktu terima ayat Repair of the Broken Walls aku gak ngerti apa-apa ya oke mungkin ini janji Tuhan untuk pelayanan satu ini gitu jadi aku doa aku berkuasa dan segala macam singkat cerita waktu itu aku mempelajari betul Yesaya 58 ini kalian masih gak ngerti apa-apa terus kemudian aku ikut sebuah retret ikut memimpinku nemenin dia terus dia lagi ngadain sebuah retret seperti itu dan pertanyaan di retretnya adalah who are you who are you terus ya karena aku ikut ya aku bener-bener ikutin padahal eskipun sebenarnya bukan acaraku aku ikutin aku ikut doa aku ikut merenungkan who am I gitu kan aku kayak nanya sama memimpinku ini seharusnya bukan tentang aku berharga aku ini anak Tuhan gitu kan ya bukan bukan itu kan ya kita sudah tahu lah kita itu dicintai Tuhan berharga di mata Tuhan dan segala macam but it's deeper than that sebenarnya siapa kamu dihadapannya Tuhan aku gak ketemu apa-apa waktu itu cuman aku tulis di notes handphone ku aku kok inget ayat ini repair of broken walls jadi aku cuman tulis aja Yesaya 58-012 terus aku tunjukin ke pemimpinku mau liatnya ayo sini liat kemudian dia liat handphone ku dia kaget Van mulai hari ini kamu aku kasihin nama baru ya apa gitu Goder Perets itu namanya jelek banget kayak gitu bukan nama orang Indonesia biasa apa Goder Perets itu baru kemudian dia menjelaskan bahwa the repair of broken walls itu kamu bukan tukangnya tapi kamu adalah semennya tapi waktu itu aku masih kayak bertanya-tanya pada Tuhan aku gak ngerti Tuhan apa maksudnya bener Tuhan ini jangan-jangan aku cuman salah salah denger salah tulis aja kan ya waktu itu gak terlalu ngerti gitu kan mungkin ya pemimpinku ya cuman asal ngomong gitu aja terus ya aku menggumbulkan hal itu beberapa hari beberapa lama masih gak ketemu jawabannya tapi tak biari terus aku doa kemudian satu hari ada pertanyaan baru gitu dari seorang yang melontarkan kepada aku nanya apa sih lubang yang harusnya dikerjakan oleh gereja hari-hari ini terus disitu tuh tiba-tiba aku kayak marah gitu masa gak tau sih lubangnya ini ya gereja ini gak ngerti namanya pelayanan remaja remaja itu selalu yang ke nomor dua research dimana-mana udah bilang bahwa biasanya nomor satu itu gereja itu memprioritaskan yang umum kedua yang anak-anak ketiga baru yang pemuda dan remaja ini gapnya ini berlubangnya disini waktu itulah Tuhan kayak ngomong ini loh kamu aku panggil itu untuk jadi semennya buat generasi muda aku mau kamu memberikan hidupmu seutuhnya buat generasi ini karena gak ada orang yang mengerjakannya disana disitu aku menemukan my identity di dalam Tuhan nah ceritanya kalian gak akan tentu sama pasti beda-beda semuanya bagaimana benar-benar bisa mendapatkan panggilan Tuhan identitas Tuhan di dalam hidupmu ada empat hal terakhir yang aku mau share bagaimana perjalananku menemukan identitas diriku itu pertama ask tanya Tuhan Tuhan yang ciptain kamu dia yang paling ngerti untuk apa kamu diciptakan tadi sempat aku baca di Ephesus 2.10 kamu diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk hidupmu jadi Tuhan itu tahu Tuhan tahu kenapa kamu dipanggil untuk apa kamu hidup yang kedua adalah ABCD ya ini ya biar kamu diingat A. ask B. Bible Bible as your mirror firman Tuhan itu cermin buat hidup kita waktu kita baca firman kita renungkan itu kelihatan semua jelek-jeleknya kita dimana Tuhan tegur disitu Tuhan juga tunjukkan kemana kita harusnya pergi Tuhan tunjukkan siapa sih orang-orang yang harusnya kita layani bangun habit kita untuk merefleksikan hidup kita ini jadi firman Tuhan itu gak cuma sekedar baca tapi kita refleksi betul buat hidup kita bukan baca untuk menguat baik orang lain tapi kita baca benar-benar untuk Tuhan I want to know you more and I want to know myself more in you aku pengen tahu diriku siapa Tuhan di dalam hidupmu tidak di kacamatanya yang ketiga adalah si community of followers hidup dalam komunitas orang percaya yang sama-sama mengejar panggilan dalam Yesus aku senang banget kalian punya komunitas kayak gini karena salah satu hal yang membuat aku bisa menemukan identitas gue adalah karena aku hidup dalam komunitas itu ada temen yang pendoa tadi yang tiba-tiba ngasih ayat itu padahal dia gak ngerti itu apa aku juga gak ngerti itu apa tapi itu menuntunku untuk mendapatkan diri nantias dari Tuhan Bible as your mirror tadi Yohanes 1 ayat 23 sama Yesa ayat 43 Yohanes Mbaptis gak sekedar asal ngomong aku I'm the voice dia mendasarkan itu kepada firman Tuhan mungkin Yohanes Mbaptis juga gak tahu langsung kok lahir langsung tahu aku ini jadi the voice aku rasa Yohanes Mbaptis pun harus merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sampai dia benar-benar tahu identasnya dan panggilan dia yang sebenarnya adalah Tuhan yang D disciple dimuridkan percayakan hidup kita di bawah kepemimpinan orang-orang yang mengikuti Kristus salah satu orang yang paling berdampak dalam hidupku yang menuntun aku sampai ngerti identasku adalah memimpinku yang kemudian menjelaskan artinya repair of the broken walls itu apa ternyata itu bukan tukang tapi itu adalah semennya seperti itu dan Petrus juga dapatnya Matthew 16 ayat 18 dikatakan kamu adalah the rock dia dapatnya dari mana dari Yesus kalau Petrus waktu itu kepala batu dan gak mau dinurirkan Yesus dia gak akan pernah tahu siapa dia sebenarnya di depan Tuhan 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan bahwa Paulus bilang kepada orang-orang di Korintus bilang follow me as I follow Christ ikutlah orang yang mengikut Kristus bukan yang lain-lain terakhir ultimately kalau kalian benar-benar melihat tadi bagaimana Yesus itu menjadi roti hidup memberi hidupnya buat kita dimakan kita dinikmati oleh kita bagaimana kita itu jadi salt and light garam dan terang dunia itu kita itu bukan the featured ingredients kita itu bukan spotlightnya kita bawa orang kepada Tuhan bagaimana Yohannes Petrus dipanggil jadi the voice the rock bahwa kemudian aku menemukan di hidupku I am the repair of the broken walls ultimately our calling is to sacrifice our life for God and for others just like what Jesus did on that cross pada ujungnya nanti kalian akan temuin panggilan kalian yang terbesar terpenting adalah untuk memberikan mengorbankan hidup kalian buat Tuhan buat orang lain seperti apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib di ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 21 sebab untuk itulah kamu dipanggil this is why inilah kenapa kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya supaya kalau Kristus menderita kita juga ikut menderita supaya kalau Tuhan meninggalkan kemuliaannya dia menanggalkan kemuliaannya dia kita juga dipanggil untuk menanggalkan kemuliaannya kita di bumi itu aja yang aku pengen sharing ke komunitas ini pada malam hari ini kita mau berdoa dulu boleh ya kita berdoa ya Tuhan terima kasih Tuhan bahwa Engkau membentuk kami seberharga itu Tuhan padahal kami ini bukan siapa-siapa kami penuh dengan kekurangan Tuhan tapi how great is your love for us betapa Engkau mengasihi kami Tuhan dan betapa kami ini gak layak Tuhan dapat panggilan setinggi itu untuk sama-sama memberikan diri kami buat Engkau dan buat orang lain Tuhan ya Tuhan sambil kami berjalan dengan Engkau tuntun kami supaya menemukan Tuhan panggilanmu yang tertinggi buat kehidupan kami ya Bapak ya no perfect kami masih punya jalan yang panjang Tuhan tapi kan percaya dengan rohmu Tuhan kau akan menuntun kami menemukan siapa diri kami di dalam Engkau Yesus makasih Tuhan berkatmu untuk komunitas sahabat Yesus ini biar mereka boleh menjadi komunitas yang saling mengasihi yang sama-sama ikut mengejar Kristus dalam kehidupan mereka dan bawa mereka Tuhan semakin hari semakin serupa seperti Engkau Yesus terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Yesus yang doi syukur amin terima kasih Tuhan